Saudara-saudara, pada hari ini spesimen dan pelaporan kasus yang kita himpun sampai dengan pukul 12.00 WIB. Hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan 11.970 spesimen, baik yang kita pereksa melalui real-time PCR maupun metode tes cepat molekuler. Seluruhnya sudah bisa kita verifikasi. Sehingga total yang kita pereksa sampai dengan saat ini adalah sebanyak 354.434 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 684, sehingga totalnya menjadi 28.233. Kalau kemudian kita breakdown lebih lanjut, maka sekarang ini jumlah tertinggi kita dapatkan dari hasil pemeriksaan di Jawa Timur. Sebanyak 183, meskipun dibanding dengan kemarin ini ada penurunan. Kemudian DKI 82 kasus dibanding dengan kemarin meningkat. Banten 71 kasus dibanding dengan kemarin juga meningkat. Kalimantan Selatan 64 kasus ini juga meningkat dibanding kemarin. Papua 39 kasus ini menurun dibanding kemarin. Saudara-saudara, kalau kemudian kita bandingkan dengan yang sembuh, 471 orang dilaporkan sembuh hari ini, sehingga totalnya menjadi 8.406. Kalau kemudian kita lihat Jawa Timur yang kasus positif tertinggi, sebanyak 183, namun kita lihat yang sembuh hari ini adalah 100 orang. Kemudian DKI meningkat 82 orang, positif baru, tetapi jumlah pasien sembuh hari ini adalah 187 orang. Kemudian Papua, kita lihat bahwa kemarin cukup tinggi dan sekarang masih 39 positif, kalau kita lihat laporan kasus sembuh adalah sebanyak 78 orang. Sehingga total dari keseluruhan pasien sembuh adalah 8.406 orang. Meninggal 35 orang, sehingga total menjadi 1.698 orang. 418 kabupaten kota telah terdampak. Kami masih melakukan pemantauan di 48.153 orang, dan pasien dalam pemantauan 13.285 orang. Saudara-saudara, sekali lagi, mari komitmen kita, sebagian besar masyarakat kita sudah memahami ini, sudah menjalankan dengan baik. Oleh karena itu, tugas kita sekarang untuk saling mengingatkan, saling mengingatkan keluarga kita, saling mengingatkan tetangga kita, agar mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa bersinergi, bergandeng tangan untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Kita tidak mungkin kemudian hanya berdiam diri. Kita harus produktif, tetapi juga aman dari COVID-19. Oleh karena itu, gugus tugas pusat tentunya nanti akan menjadi pendamping bagi daerah untuk mengaplikasikan bagaimana tatanan hidup yang baru atau apapun istilah yang nanti akan kita sebutkan, siapa yang akan mengawali dulu, tentunya adalah berdasarkan masukan-masukan kajian epidemiologi, kajian ketersediaan fasilitas kesehatan, dan kajian-kajian surveillance termasuk yang lainnya. Untuk kemudian pemerintah daerah secara mufakat memutuskannya. Ini menjadi penting karena harus ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP pada berbagai bidang yang akan dilakukan kegiatan kembali. Dan kemudian harus dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan bidang itu. Serta dilakukan simulasi-simulasi agar bisa dilihat tentang kesiapan masyarakat. Dan apabila ini diakini semuanya bisa dilakukan, maka pasti akan dilakukan. Sudah barang tentu disertai dengan kontrol terhadap laporan perkembangan epidemiologi.